Oke, dalam seminar yang diadakan oleh BMPT KKI beberapa hari yang lalu, seperti saya singgung dalam video saya sebelumnya, ada hal yang menarik sebelum Dr. Yonatan itu berbicara. Jadi Dr. Stafri sebagai Ketua Umum BMPT KKI memberikan semacam sambutan. Lalu dalam sambutan tersebut, Pak Stafri mempromosikan buku terbaru dari beliau yang berjudul Alaternitas, suatu sistem kepercayaan logis-teologis Kristen. Nah ini menarik bagi saya karena tahun yang lalu saya sempat berkomunikasi dengan Pak Stafri dan beliau memperlihatkan bagi saya buku baru yang dia tulis tersebut. Dan untuk itu saya akan memberikan beberapa poin anggapan. Ada pernyataan dari Pak Stafri yang menyinggung tentang doktrin teritunggal yang dipercaya oleh gereja secara am. Yang pertama, saya dengan Pak Stafri, seperti saya katakan tadi, sempat berkomunikasi ya, walaupun hanya lewat Medsos. Tapi mengapa kita berkomunikasi? Itu karena tahun yang lalu ada muncul ya, pengajaran sumbang yang miring, yang digaungkan oleh mantan ketua umum dari BMPT KKI, yaitu Dr. Rasul Sabrono, di mana dia mengajarkan ajaran bidat, misalnya Yesus itu bukan Juru Selamat Sejati, bukan Allah yang sejati, bukan Yahweh itu sendiri. Dan ketika di dunia Yesus hanyalah sekedar manusia sepenuhnya, yang dirasuki oleh Logos, kemudian ketika dia taat, dia diangkat menjadi Tuhan. Saya kira ini bukan hal yang sukar untuk dimengerti, karena bahkan mungkin anak sekolah minggu pun bisa mendeteksi letak kesesatan daripada Dr. Rasul Sabrono tersebut. Tetapi sebuah keanehan bagi saya, bahwa ada dokter teologi di lingkup BMPT KKI yang fine-fine saja dengan hal itu. Sekarang kan itu hal yang biasa dan tidak perlu dipersoalkan. Termasuk saya melihat Dr. Stafri Lumintang juga tidak melakukan sebuah aksi atau sanggahan apapun di dalam hal ini. Itu sebab pada November 2023, saya mengkritisi Dr. Stafri di dalam poin ini. Saya tidak mengatakan Dr. Stafri setuju dengan posisi Erasul Sabrono, tetapi bahwa tidak ada reaksi yang diberikan oleh Dr. Stafri menanggapi ajaran sesat tersebut. Dan waktu saya mengkritisi Dr. Stafri di dalam Facebook, beliau menjawab saya dan mengatakan bahwa dia sudah menulis buku tentang Erasul Sabrono itu pada tahun 2017. Tapi saya jawab kepada Pak Stafri bahwa 2017 itu Pak Stafri belum menjabat sebagai sekum di BMPTKKI. Kenapa belum menjabat? Karena BMPTKKI itu baru ada pada tahun 2019. Jadi, jikalau Pak Stafri mengkritisi Erasul Sabrono di 2017, itu bukan sesuatu yang spesial lagi. Karena Bapak belum duduk sebangku dengan Dr. Erasul Sabrono. Lalu Pak Stafri menjawab bahwa di buku Trinitasnya yang terbaru dia akan menanggapi Erasul Sabrono terutama terkait dengan konsep Duinitas daripada Dr. Sabrono. Nah, saya senang dengan hal ini dan akan menanti buku tersebut. Namun, sekalipun benar bahwa buku terbaru Pak Stafri akan membahas ajaran Dr. Erasul, saya tetap tidak merasa puas karena buku itu ditulis atau diterbitkan setelah Dr. Erasul Sabrono lengser dari BMPTKKI. Jadi, buku Pak Stafri bukan sesuatu yang spesial lagi. Lagi-lagi tidak spesial. Bahwa Dr. Stafri menulis buku untuk menyanggah ajaran Erasul Sabrono itu bagus. Tetapi itu dilakukan pada saat Pak Stafri sudah tidak bersama-sama dengan Pak Erasul Sabrono di BMPTKKI. Ya, kalau orang yang sudah tidak ada, kita kan berani mengkritisi dia. Banyak orang lain juga yang bisa melakukan seperti yang Pak Stafri lakukan. Di depan orangnya kita tidak berani mengkritik karena kita takut karena dia adalah pimpinan kita dan sebagainya. Tapi kalau orang yang sudah tidak ada, ya sudah, kita sikat saja dia. Semua orang juga bisa lakukan itu. Saya pun bisa melakukan hal itu. Nah, menurut saya, kredibilitas seseorang itu tidak ditentukan pada saat dia tidak sedang bersama dengan bidat. Tetapi itu diuji pada saat dia bertatap muka dengan si pengajar sesat itu dan berani menunjuk orang itu, kamu bidat. Berani mengatakan secara face to face bahwa Anda itu sesat. Seseorang diuji ketika dia berada bersama orang yang dinilai sebagai sesat itu. Sekali lagi, kalau orang yang sudah tidak ada, sudah ada jauh dari kita, ya siapa saja bisa melakukan hal itu. Ketundukan seseorang kepada Alkitab itu tidak diukur ketika orang yang kita nilai itu salah, bahkan sesat, sudah tidak bersama-sama dengan kita lagi. Tapi bagaimana kalau dia ada di hadapan kita? Berani enggak kita mengkritisi dia? Nah, saya belum mendapatkan itu di dalam pastifri lumintang. Terus terang, saya tidak mendapatkan hal itu. Memang dia sudah mengkritisi Pak Erasus 2017, tapi ketika itu dia belum bersama dengan Pak Erasus Sabrono di BMPTKE. Dan sekarang beliau akan menerbitkan buku lagi yang juga mengkritisi konsep berpikir sesatnya Pak Erasus Sabrono. Lagi-lagi, itu dilakukan ketika Pak Erasus Sabrono sudah tidak bersama-sama dengan Dr. Steffrey. Ini yang pertama. Yang kedua, dari komunikasi saya dengan Pak Steffrey, beliau mengatakan bahwa BMPTKK itu tidak berurusan dengan doktrin. Nah, ini penting ya. Ini dia sampaikan ketika saya mengkritisi beliau, yang tadi saya katakan ya, yang diam seribu bahasa ketika melihat penyesatan ada di depan mata kepalanya sendiri. Untuk jelasnya sudah bisa melihat screenshot berikut ini. Ini adalah percakapan saya dengan Dr. Steffrey di Facebook. Dan ketika saya meluapkan kekecewaan saya kepadanya yang tidak berkutik di hadapan pendeta Erasus Sabrono. Beliau menjawab saya seperti ini. Saya harus berperan sebagai sekum sesuai SK dirjen yang kami urus adalah manajemen perguruan tinggi. Nah, ini jawaban dari Pak Steffrey. Dan sudah melihat bahwa Dr. Steffrey secara jelas menyatakan bahwa dia sebagai sekum itu tidak punya wewenang untuk mengurus masalah hal-hal yang terkait dengan pengajaran atau doktrinal. Tetapi tugasnya untuk mengurus manajemen perguruan tinggi. Dan ini memang yang selalu digaungkan oleh orang-orang. Bahwa BMPTKI itu tidak ada kaitannya dengan doktrinal. Tapi hanya sebagai, misalnya sebagai penjamin mutu daripada perguruan tinggi. Nah, bagaimana mungkin BMPTKI bisa bermutu kalau ada ketua STT yang dia bawahi atau bahkan ketua umum BMPTKI sendiri yang ngajar sesaat? Bagaimana kita bisa menjamin mutu atau kualitas daripada organisasi kita itu? Dan tidak bisa. Lohong ketuanya ngajar sesaat kok. Bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas perguruan tinggi kita? Itu bukan menjamin mutu namanya. Tapi justru sedang merusak mutu perguruan tinggi. Merusak STT-STT, Sekolah Tinggi Teologi ya, yang ada di bawah BMPTKI. Kenapa merusak? Karena petingginya membiarkan anggotanya atau ketuanya untuk menyebarkan ajaran sesaat. Nah, jikalau Pak Stafri mengatakan bahwa sebagai petinggi BMPTKI, sebagai sekum, beliau tidak berkewajiban untuk mengurus doktrin, dan hanya sebagai manager yang mengurus, yang memanage perguruan tinggi yang ada, lalu mengapa saat ini, ketika Pak Stafri menduduki posisi ketub BMPTKI, Bapak kemudian membiarkan atau lebih tepatnya memfasilitasi Dr. Yonatan untuk menyampaikan pengajaran yang bersifat doktrinal terkait dengan doktrin ala terhitunggal. Kenapa Bapak membiarkan orang-orang untuk berbicara hal yang bersifat doktrinal di lingkup BMPTKI? Sementara katanya menurut Anda atau orang-orang tertentu, BMPTKI itu tidak mengurus doktrin. Lalu mengapa? Memfasilitasi Dr. Yonatan Pernomo untuk menyampaikan kritiknya terhadap doktrin ala terhitunggal. Apakah ini bisa disebut sebagai konsisten? Saya melihat di sini Pak Stafri berlaku inkonsisten. Bapak tidak konsisten karena mempunyai lidah yang bercabak. Atau mungkin Anda beralasan bahwa sekum memang tidak boleh urus doktrin. Kalau ketua umum bisa urus doktrin. Apakah seperti itu? Ataukah ini sebagai balas dendam terhadap orang-orang yang mungkin selama ini sudah mengkritisi Pak Stafri Lumintang, mungkin terkait dengan ajaran-ajaran sesat yang muncul di Korea sana ya. Apakah mungkin terkait dengan hal itu? Saya berasumsi tidak. Karena saya menilai Pak Stafri Lumintang orang yang tidak pendendam. Tidak mungkin membalas sesuatu yang dia nilai jahat, yang menimpa dirinya, dia akan balas pada orang itu. Saya berasumsi tidak demikian. Pasti orang baik di dalam hal tersebut. Yang ketiga, kelihatannya dokter Stafri sejalan dengan dokter Yonatan Purnomo ya. Mereka rupanya sama-sama menolak konsep ternitas yang digagas oleh Tertulianus. Kalau dokter Yonatan mengatakan bahwa dia menolak karena si Tertulianus itu bidat, maka dokter Stafri mengatakan bahwa dia sekalipun menggunakan istilah ternitas yang digagas oleh Tertulian, tetapi konsepnya tidak sama. Dia menolak apa yang disampaikan oleh Tertulianus. Nah, coba saudara dengarkan video daripada Pak Stafri. Ya, oke. Saya baru saja selesai menulis buku dan temanya tentang ala trinitas. Dan memang trinitas ini istilah yang dipopulerkan oleh Tertulianus, tetapi saya tidak mengikuti Tertulianus. Sekali lagi, saya tidak menggunakan istilah tritunggal, karena tritunggal itu ada tiga kelemahannya, lebih banyak bermuatan Indonesia yang jauh dari Biblical, dan memang agak mengganggu kalau saya mengatakan jangan pakai tritunggal. Itu memang menurut saya banyak kelemahan. Seperti three in one. Three in one. Tritunggal itu sangat mendekankan ketunggalan. Hati-hati dengan tritunggal. Sekali lagi, tritunggal itu sangat mendekankan ketunggalan. Agak ke arah mono, agak ke arah oneness. Hati-hati. Yang kedua, tiga dalam satu. Tiga terdiri dari satu, itu bisa arti tritunggal. Saya sudah gali itu. Dan akan bisa ditemukan dalam buku ini. Jadi saya memutuskan untuk sementara menggunakan kata Trinitas, tapi tidak dalam pengertian Tertulianus. Nah, Dr. Sefi katakan beliau menolak istilah tritunggal karena ada beberapa kelemahan. Ada tiga kelemahan katanya. Pertama, tritunggal itu lemah karena istilah tersebut lebih banyak bermuatan Indonesia. Yang kedua, tritunggal itu jauh dari Biblika. Yang ketiga, tritunggal sangat menekankan ketunggalan. Ada ke arah mono atau oneness. Nah, ini beberapa hal yang disampaikan oleh Dr. Sefi alasan dia untuk menolak istilah tritunggal tersebut. Nah, jawaban saya seperti ini. Pertama, kalau dikatakan dari tritunggal bermuatan Indonesia, saya kira itu tidak tepat. Kita memang sedapat mungkin berusaha mencari suatu istilah dalam konteks di mana kita hadir, di mana kita berada, di mana kita tinggal, itu tujuannya agar orang-orang bisa mengerti dengan baik, sesuai dengan bahasa di mana orang itu tinggal. Karena kita ada di negara Indonesia, maka tidak ada yang salah kalau kita menggunakan sebuah kata yang berkaitan dengan orang-orang Indonesia. Karena mereka tahunya bahasa Indonesia. Apalagi kalau kita berbicara dengan orang awam. Mereka tidak menguasai istilah-istilah teknis di dalam teologi, jadi sebaiknya kita memberikan istilah-istilah yang mudah dimengerti oleh orang Indonesia itu sendiri. Orang awam itu sendiri. Misalnya kalau kita menggunakan istilah trias atau triad untuk alat seperti yang diusulkan oleh Teofilus dari Antioquia, bisa jadi orang Indonesia tidak memahaminya. Apa itu trias? Triad itu apa? Kan itu bukan istilah Indonesia. Atau kita menggunakan istilah hipostasis. Itu kan istilah Yunani. Orang Indonesia kan nggak ngerti apa itu hipostasis. Itu sebab kita harus mencari satu istilah yang mudah untuk dipahami. Dan itu ada di dalam kata yang seringkali dipakai oleh para teolog Trinitarian, yaitu tri tunggal. Tri itu mungkin dari kata bahasa Inggris, tri, yang berarti tiga. Dan tunggal itu berarti satu atau satu-satunya. Maka tri tunggal itu berarti tiga-satu. Apanya yang tiga, apa yang satu, itu perlu dijelaskan lebih lanjut. Dan para bapak gereja merumuskannya sebagai ala itu satu hakikat di dalam tiga persona, atau tiga pribadi, atau tiga hipostasis. Ini rumusan yang sudah diterima oleh gereja secara am. Nah, saudara mau pakai istilah manapun di antara ketiganya, misalnya mau pakai kata persona, kata pribadi, atau kata hipostasis itu, bagi saya nggak masalah. Bahwa memang ada kata tertentu yang memiliki kelemahan, itu tidak berarti kata tersebut menjadi salah atau tidak boleh digunakan sama sekali. Yang terpenting adalah bagaimana memahami istilah itu. Bagaimana kita mendefinisikan istilah tri tunggal tersebut? Dalam konteks Indonesia, saya kira istilah itu sudah tepat. Kemudian yang kedua, Dr. Steffrey mengatakan bahwa kata tri tunggal itu jauh dari biblika. Oke, bisakah Pak Steffrey menjelaskan lebih lanjut lagi apa yang Anda maksudkan dengan jauh daripada biblika itu? Poin-poin apa dari istilah tersebut yang tidak biblikal? Dan saya mempunyai pendapat yang berbeda dengan Dr. Steffrey dalam hal ini. Tri itu berarti Allah ada di dalam tiga pribadi. Kenapa kita menggunakan istilah pribadi? Itu untuk menggamparkan adanya relasi di antara bapak, anak, dan roh kudus. Hanya pribadi-pribadi yang bisa saling berhubungan satu sama lainnya. Misalnya ketika saya sedang berinteraksi dengan Dr. Steffrey, kita berdiskusi bersama untuk tema tentang teri tunggal. Saya dan Pak Steffrey disebut sebagai pribadi karena hanya pribadi-pribadi yang bisa berinteraksi, berdiskusi, atau bahkan berdebat. Nah, dalam konteks inilah para teolog menggunakan istilah person atau pribadi itu. Kata pribadi tidak boleh diartikan berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia. Misalnya, mungkin diartikan sebagai individu-individu yang terpisah satu sama lain. Tidak boleh diartikan seperti itu. Allah teri tunggal tidak pernah mengalami keterpisahan walau sedetik pun. Tidak ada para teolog trinitarian yang asli, yang paham betul Alkitab, yang memahami bahwa pribadi-pribadi Allah itu bisa terpisah seperti yang dituduhkan oleh Dr. Yonatan. Tidak ada seperti itu. Hanya orang yang tidak belajar Alkitab, seperti misalnya Dr. Suhento Liau, yang bisa berkesimpulan seperti itu. Pribadi atau persona atau person itu dikaitkan dengan aspek relasional. Relasi antara Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Itu sebab Tertulianus menggunakan istilah persona karena dia ingin memberikan distingsi atau perbedaan di antara ketiganya, antara Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi distingsi ini tidak terkait dengan nature atau hakikat, esensi daripada Allah itu sendiri. Sama sekali tidak. Kalau bicara hakikat, esensi, satu, kita hanya memiliki satu Allah. Tetapi kalau bicara tentang pribadi, maka Allah itu ada dalam tiga pribadi. Dan posisi ini langsung didukung oleh Alkitab. Misalnya kita membuka teks yang sangat familiar, semua orang sudah hafal, misalnya Yunus 3, 16, dan 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada yang tidak binasa, melainkan perlu hidup yang kekal, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk mengakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Kata-kata mengaruniakan anaknya dan mengutus anaknya ke dunia itu mengisarkan suatu pribadi. Karena hanya suatu pribadi yang bisa mengutus yang lain. Yang satu bisa mengutus yang lain, bisa mengaruniakan yang lain, itu mengisarkan ada dua pribadi di sana. Bapak tidak bisa mengutus batu, karena batu itu bukan pribadi. Tidak bisa. Demikian pula dengan roh kudus, yang juga diutus oleh Bapak dan anak. Ini menunjukkan bahwa roh kudus itu adalah suatu pribadi. Ini hanya satu contoh saja, diantara sekian banyak teks Alkitab, yang mencatat bahwa memang Bapak anak roh kudus itu berpribadi, yang punya emosi, kehendak, dan pikiran. Dan, Tertulianus juga menggunakan teks-teks suci untuk menjelaskan posisinya. Jadi jangan berpikir, atau mengira bahwa Tertulianus tidak memberikan pengajarannya berdasarkan Alkitab. Tidak, dia juga pakai kitab suci. Misalnya dia menggunakan ayat dalam Kejadian Pasar 126, yang menggambarkan pluralitas dari pribadi-pribadi itu. Tetapi, bagi Tertulianus, tetap hanya ada satu substansi. Jadi kalau Dr. Stavry Lumintang mengatakan tidak setuju dengan konsep Tertulianus, atau mengatakan tidak mengikuti Tertulianus, maka dengan demikian Pak Stavry sedang tidak mengikuti Alkitab itu sendiri. Yang ketiga, Dr. Stavry mengatakan bahwa Tritunggal itu sangat menekankan ketunggalan pada ke arah mono atau one-ness. Nah, ini sebuah tuduhan yang tidak tepat, saya kira. Kalau dikatakan Tritunggal menekankan aspek ketunggalan, itu betul. Tetapi, ketunggalan bukan satu-satunya unsur dalam Tritunggal. Karena ada kejamakan tertentu juga di dalam istilah Tritunggal tersebut. dan yang jamak di sini adalah pribadinya, sekali lagi ya, bukan kepada hakikatnya. Jadi kita tidak boleh melihat hanya salah satu sisi bagian saja, tapi membuang aspek yang lain. Jika lo Pak Stavry katakan Tritunggal cenderung mono atau one-ness, nah apa yang Bapak maksudkan dengan istilah one-ness itu? Apakah itu berarti Allah hanya satu pribadi dan satu hakikat? Bahwa Bapak itulah anak itu sendiri, roh kudus itu sendiri. Itu bukanlah posisi daripada para Trinitarian. Itu adalah pandangan dari bidat yang bernama Bisop Joshua Tehu yang kebetulan ada duduk bersama dengan Bapak di BMPT KKI. Nah, mengapa Pak Stavry membiarkan Joshua Tehu bercokol di BMPT KKI? Atau, paling tidak, kenapa Bapak tidak mengkritisinya, sama seperti Bapak mengkritisi Tertulianus dan setuju dengan posisi Jonathan Purnomo yang menolak istilah pribadi. Atau, ataukah tugas Ketua Umum BMPT KKI hanya bisa menanggapi ajaran yang salah dari beberapa anggotanya saja dan tidak boleh mengkritisi anggota lain yang bernama Bisop Joshua Tehu? Kenapa Bapak tidak berlaku adil dalam hal ini? Bapak hanya berani mengkritisi para teolog Trinitarian yang menggunakan istilah Tritunggal itu. Tapi Bapak tidak mau mengkritisi Joshua Tehu yang ada di depan mata Bapak sendiri sebagai seorang pengajar wanas. Apakah Bapak mau mengulangi kesalahan Bapak ketika masih bersama-sama dengan Dr. R. Sabdonoh dan tidak berani mengkritisi Pak Sabdonoh di depan mata Anda sendiri? Lalu sekarang Pak Stavry mau menerapkan itu kembali kepada Joshua Tehu yang jelas-jelas adalah bidat wanas. Apakah demikian Pak? Di sini saya melihat kembali ketidak konsistenan Bapak. Bapak tidak teguh berpegang pada satu pendirian, pada satu keyakinan dan ternyata Bapak bisa berlaku pelan-pelan di sini. Oke, ini sedikit respon saya terhadap buku Trinitas yang akan diterbitkan oleh Dr. Stavry Ulmintang atau yang terkait dengan doktrin Allah Tritunggal. Dan saya sangat menantikan buku dari Pak Stavry Ulmintang. Kalau sudah diterbitkan, saya akan beli itu dan akan belajari buku daripada Pak Stavry. Mungkin nanti ada tanggapan yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Kita akan melihat situasinya ke depan. Oke, terima kasih. Pertamaian Pak Stavry Ulmintang Terima kasih.